Menteri BUMN Republik Indonesia, Rini Sumarno, didampingi Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid, Bupati Padang Pariyaman Alin Usmi, toko masyarakat dan sejumlah pejabat lainnya, meninjau pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru di Padang Pariyaman. Untuk tahap pertama ini, rencana awal dari Padang, si cincin Kabupaten Padang Pariyaman, sepanjang 29 km, namun diperpanjang hingga kota Bukit Tinggi menjadi 70 km. Menurut Rini Sumarno, perpanjangan pembangunan untuk tahap pertama ini disebabkan Bukit Tinggi merupakan daerah wisata yang baik atau potensial dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat. Sementara target penyelesaian pembangunan jalan tol tahap pertama tersebut dari Padang ke Bukit Tinggi bisa selesai semester pertama tahun 2019 nanti. Untuk itu Rini Sumarno berharap dukungan semua pihak, baik pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kota dan kabupaten yang dilalui, serta masyarakat yang ada di daerah tersebut. Pertama memang terhasilnya adalah Padang, si cincin, tapi kami juga menganalisa di BUMN, utama karya bersama kami, melihat bahwa kita harus menargetkan minimal Padang sampai Bukit Tinggi. Karena Bukit Tinggi itu adalah daerah pariwisata yang sangat-sangat baik untuk Sumatera Barat, dan tentunya harapannya dengan ada jalan tol ini yang Bapak Presiden harapkan tentunya adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, konektivitas untuk pengangkutan barang maupun orang itu bisa berjalan lancar. Dari Padang, Faryaman, Eka Gus Priyadi melaporkan.